mau ngaji apa pak? mulai dari pertanyaan atau saya yang mulai duluan? saya duluan? uduh berat sekali hati dan ma'rifat baik pak mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatiha apabila kita solat kiblatnya ke Ka'bah maka saat kolmu dihadapkan dia menghadap kepada nama yang punya Ka'bah siapa yang punya Ka'bah? Allah maka namanya Allah Allah maka apabila seseorang hendak menghadap kepada robul Ka'bah setelah badannya menghadap kolmunya juga harus menghadap ini cara solat kolmunya dihadapkan kepada nama yang punya Ka'bah bagaimana caranya? bagaimana caranya? disitulah pentingnya bimbingan zikir talqin dari guru supaya nama Allah masuk ke dalam kolmu ya maka disebutlah nama Allah lafaz Allah itu jika benar dia tulus kolmunya tulus gak mesti suci saya sangat tidak percaya ada hati yang benar-benar suci gak percaya hatta Nabi Muhammad merasa dirinya tidak suci beliau mengatakan innahu layuhonu ala kalbi sesungguhnya kolmuku ada gainnya gain itu cahaya tapi bagi seorang Nabi kolmu tertutup cahaya itu sudah dianggap masalah sedangkan kolmu kita ditutupi oleh kegelapan lebih masalah lagi lebih masalah lagi nah ini tahapan paling penting ketika orang hendak sholat jadi kolmunya harus menghadap kepada sang pemilik kolmu siapa yang memiliki kolmu? Allah supaya kolmunya gak lari kemana-mana kenapa kolmu itu bergerak lihat karena dia tidak mendekat kepada yang menggerakkan yang menggerakkan kolmu semakin orang mendekat kepada Allah semakin kolmunya tenang menjauh semakin begini ini rumusnya jadi kenapa kolmu kita berubah-rubah karena kita menjauh dari yang membolak-balik kolmu tapi pernahkah Allah yang membolak-balik kolmu jauh? Allah tidak pernah jauh kita yang merasa jauh kita yang merasa iman naik dan turun Allah dengan naiknya iman kita tidak bertambah mulia dengan turunnya iman Allah pun tidak hina jadi gak ada urusan Allah sama iman kita naik atau iman kita turun ini makrifat kolbiyah dan kolmu itu hanya dicipta untuk nama Allah titik coba diulangi kolmu hanya dicipta untuk nama Allah titik isilah dengan cincin gak suka dia isilah dengan perempuan dengan laki-laki gak masuk gelisah maka kalau seorang suami memasukkan nama istri ke kolbunya dia akan gelisah dia akan cemburu buta nanti dia tiba-tiba sewot tiba-tiba dia marah sama istrinya sama istri kalau memasukkan nama suami ke dalam kolbunya dia telah menyebutuhkan Allah maka dia tidak relakan ketentuan Allah pada suaminya ini bahaya itu bahaya maka merdekakanlah kolbumu dari selain nama Allah serahkan orang yang engkau cintai kepada Allah baru wa malillahi baqiyah jika engkau mencintainya karena Allah maka Allah akan kekalkan ia kekal bersama Allah gak ada lagi gak ada cinta abadi kalau gak dengan Allah maka saya gak percaya cinta abadi cinta sejati itu gak ada kecuali disejatikan dengan Allah Allah lah yang maha sejati sejati itu bahasa Arabnya hak maka terjemahan al-hak yang maha sejati hanya dia yang maha sejati hanya dia yang berhak bertahpa di dalam hati guru pun tidak boleh nyantau di dalam kolbumu guru hanyalah pintu ke dalam hati maka jangan masukkan naman guru ke dalam hati nanti gurunya dijemput Allah stress banyaklah murid-murid salik-salik stress gurunya mati karena kolbunya dipenuhi nama gurunya kolbu ada kalibu kolib luarnya kolbu itu boleh diisi nama guru hanya jadi pintu maka kita bertawasul dengan menyebut guru ya Allah kirimkan fatiha kepada guruku tercinta jangan masukkan ke dalam hati murid-murid kalau terlalu memasukkan gurunya ke dalam hati nanti dia akan mengatur gurunya nanti bagi dia guru itu harus versi dia nanti kalau dia belabjar fikih di fikih itu yang dia ambil fikih saklok haram rokok nanti kelihatan gurunya ngerokok dia bilang masa guruku ngerokok batal jadi guru emang dia boleh-boleh ngatur guru itu kalau sudah masuk ke hati jangan masuk-masuk ke hati nanti kita suka ngatur-ngatur dia nanti kita menjadi musuhnya kita akan su'adab kepadanya guru masa begitu su'adab nanti gurunya gurunya masih monogami kalau gurunya poligami ngomong lagi guru saya pengumbar syahwat kalau begitu Rasulullah pengumbar syahwat dong tidak ada urusannya orang nikah dan tidak menikah dengan dia umbar syahwat banyak orang tidak menikah mengumbar syahwat banyak jangan cuma karena guru kita menikah lagi kita kemudian meninggalkan guru berarti nama guru di hati cukup di pintu hati jangan dimasukkan inilah orang gagal berguru dia gagal berguru apalagi ibu-ibu ini hati-hati jangan pernah masukkan nama guru ke hati cukup di pintu hati maka ketika sang pintu berubah-rubah ketika ditutup dibuka tidak ada masalah catnya diganti tidak ada masalah supaya kita tulusnya hanya kepada Allah tadi rumusnya apa? kaedahnya apa? hati hanya dicipta untuk nama Allah maka mencintai guru hanya karena Allah bukan karena menurut saya itu guru menurut kamu berarti kamu berguru dengan nafsu Buya, Ustadz, Kiai, Guru pemahaman guru sama dengan pemahaman saya emang kalau gak sama kamu berhenti berguru? sudah pergi sana apa kita mengatur guru emang kalau guru gak sesuai paham kita kita tinggalkan? berarti kita suul adab mengatur-ngatur guru inilah yang terjadi pada murid-murid kazib ada dua jenis murid murid yang hatinya kazib hatinya bohong guru menghantarkan dia kepada Allah dia malah berhenti pada gurunya diatur-atur gurunya disitulah beberapa guru yang berhati belum kamil-mukamil lemah akhirnya ceramah ikut selera jamaah terjadi perubahannya terjadi akhirnya murid ikut selera orang-orang yang nguntit kepadanya akhirnya guru tidak punya pendirian yang penting jamaah senang itu sama dengan orang dagang bisnis yang penting konsumen enak enak yang penting tetap diundang tentu-tentu ilmunya dibeli terus na'udzubillah min darah ya wa ma'alillahi bakiyah yang karena Allah pasti kekal bapak sayang pasangan yang kekal itu yang dia memandang pasangannya lebur dalam cinta Allah gak ada lagi cinta dia baru nanti berpasangan di surga kalau gak dia tidak akan berpasangan di surga mau sampai masuk surga maka lepaskan namanya dari kolbu masukkan nama Allah baru sertakan nama dia di luar kolbu ya jadi kolbu hanya dicipta untuk nama Allah kolbu kita sudah tergadai lama makanya baru saja takdir pikiran sudah kemana-mana baru saja baca zikir pikiran tidak bisa konsentrasi karena kolbu sudah tergadai dengan dunia benarlah kata Rasulullah sungguh lelah hamba-hamba dunia sungguh tersiksa hamba-hamba duit apalagi hamba-hamba popularitas capeknya bukan main tapi beruntunglah hamba Allah karena dia merdeka itulah hamba Allah yang di kolbunya hanya ada Allah itulah syair yang dulu orang baca maafi kolbi khairullah tidak ada di kolbu kecuali Allah itu baru benar maka mulai siang ini mulai duha ini mulailah berlatih sebutlah nama Allah di kolbu kolbu saya keras gak apa-apa nama Allah itu lebih keras tapi satu yang keras jangan dilawan keras lawan dengan kelembutan tapi rutin betapa Allah menciptakan ayat-ayatnya ayat-ayat yang tercipta ada ayat-ayat yang di kalamkan ayat yang di kalamkan tidak dicipta ayat yang terlihat itu ayat yang dicipta ketika kita melihat batu yang keras setiap hari kena tetes berlubang maka ukirlah nama Allah di dalam kolbu itulah makna daripada surat sebutlah nama Allah Rammu penciptamu wata-batal rajin-rajin itu maknanya sungguh-sungguh jangan hari ini zikir besok tidak zikir setiap hari setiap hari sampai namanya terukir di dalam kolom jika namanya terukir memancarlah cahaya beberapa orang melihat namanya itu biasa jangan merasa spesial kita tidak menyembah huruf kita tidak menyembah nama yang kita sembah yang punya nama ini pun harus diingatkan banyak orang yang menyembah nama yang menyembah huruf maka dia bayangkan ada lafaz alif lam lam ha yang dia sembah ini juga tidak tebal yang kita sembah yang punya nama jadi mulai sebut nama Allah di kolom wazkurismarabbik dalam Al-Quran dikatakan wazkurna wazkurrabbaka finafsi surah al-a'raf sebutlah Rabbu di dalam di dalam nafsmu ini level bawah yang tadi level tinggi langsung di kolbu sekarang nafs nafs ini dibagi nafs hakiki kolbu dan ruh nafs yang tidak hakiki badan dan jiwa orang mati berpulang badannya tersiksa jiwanya tapi jika di kolbunya ada nama Allah maka dia sungguh bahagia dia akan dipulangkan kepada yang punya nama Allah subhanahu wa ta'ala mulai dimulai apa kata baginda Rasul s.a.w inna allaha harama ala nar sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap api neraka hadis imam bukhari kepada siapa diharamkan man kala la ilaha illallah kepada orang yang dia membaca la ilaha illallah bukan dari lisannya tapi min kolbihi dari kolbunya atau min nafsihi atau dari jiwanya yang sudah ikut talqin waktu di hiram amalkan yang belum cari guru sendiri lagi karena saya mentalkin itu nunggu isyarat juga kalau orangnya sudah nol semua tiba-tiba kita bisa mentalkin tapi kalau masih mencoba-coba mendengar-dengar kolbu kenal kolbu gak bisa dipaksa walaupun bapak siap di belakang bapak belum siap ada orang yang ingin ngaji sama saya karena ingin dengar saya kritik wahabi seneng kalau saya kritik salafi wahabi bahagia dia kalau saya gak kritik salafi wahabi dia bilang ini belum mustad saya ada lagi yang sudah belajar torikot kalau saya sebut nama torikot baru dia seneng nah ini baru ustad saya ini yang ngatur-ngatur ustad kerjaannya ada yang sudah asik di kolbunya kalau si ustad khutbah ngajar tidak menyebut kata kolbu dia bilang belum sampai si ustad lebih tinggi dia dari ustad suka ngatur-ngatur ustad itu bukan murid itu baru mustad baru mustad pendengar baik kolbu disebutkan di koran lebih dari seratus kali digabung antara kolbu dan kulub banyak sekali lebih banyak dari jumlah solat lebih banyak dari jumlah zakat lebih banyak dari jumlah semua amalan yang ada kata kolbu yang lebih Allah seriuskan tapi kenapa sekarang orang solat sibuk dengan celana jingkran kenapa orang sekarang sibuk dengan masalah jenggot padahal di Quran kata jenggot cuma muncul di kisah Nabi Musa dan Harun atau sejenisnya kenapa mau solat tidak menghadapkan kolbu berarti ada penyimpangan arah arah keruhanian kalau ingin mengamalkan jenggot Nabi amalkan silahkan tapi lebih penting kolbu untuk apa engkau berjenggot hatimu sombong katanya kalau sarung di bawah mata kaki terbebas dari sombong tapi engkau malah tambah sombong berarti khuyalakmu sudah menjadi keber bukan itu maksud Rasulullah Allah tidak pandang tidak pandang orang yang khuyalak khuyalak yang dia berkhayal dirinya lebih baik daripada orang lain Allah tidak mau pandang ada yang karena sarungnya di bawah mata kaki bisa juga sebaliknya karena sarungnya atau celananya di atas mata kaki jadi tidak ada urusan itu urusan kolbu Allah hanya mandang kolbu Allah itu kalau memandang ke dalam kolbu bukan ke sarungmu bukan ke celanamu bukan ke jenggotmu bukan ke tasbihmu memandangnya ke dalam kolbu maka betapa ridhonya Allah ketika ia memandang kolbu sang hamba ternyata di kolbunya ada nama dia Allah baru dia berdesir jadi kenapa ada orang bergetar disebut nama Allah bergetar kolbunya zukiro apa arti zukiro disebut ditalkinkan dibacakan maka orang yang tidak dizukiro tidak akan bisa merasakan getaran yang dah itu berarti zukiro ada muzakirnya inilah yang disebut mursyid guru tapi ingat mursyid bukan segala mursyid itu hanya pintu menuju di atas mursyid ada mursyid lagi di atas mursyid ada mursyid lagi jangan perlu mendewa dewakan guru ini fenomena banyak orang mendewakan guru tapi di luar sana ada orang tidak mendewakan guru tapi mendewakan pemahaman guru beda dengan paham gurunya dia tolak sama mau dia sufi mau dia salafi itu berhala dalam hati kolbu itu jika disebut nama Allah di dalam maka bercahayalah dia jika disebut terus bercahaya lagi disebut lagi bercahaya lagi setiap bertambah nama nama maka maka kolbu tambah tinggi cahayanya jadi siapakah kolbu yang gelap kolbu yang tidak diisi nur kalimat Allah maka bercahayalah kolbumu dengan nama nama Allah Nabi mengatakan jika engkau melewati kebun-kebun surga maka petiklah sahabat bertanya wahai Rasulullah apakah itu dijawab oleh Nabi halakah halakah zikr hilak hilak itu lingkaran lingkaran orang berzikir ada yang zahir kelihatan tapi yang berzikir itu badan atau kolbu maka sebenarnya hilak lingkaran itu ada di dalam kolbu maka orang yang sudah mempunyai taman-taman surga di kolbunya satu orang itu sudah sama dengan seribu orang berzikir itulah sebabnya orang ini jika ia didatangi orang lain orang itu mendapatkan manfaat dari bertemu dia itulah kenapa ada guru taman surganya kuat untuk kuota satu juta orang kuat untuk kuota sepuluh juta orang kuat untuk kuota berapapun orang memetik nama Allah dari kolbunya tidak pernah habis itulah makom-makom guru ada guru hanya dapat dipetik oleh sepuluh orang ada guru yang hanya dapat memetik satu orang ada guru hanya dia yang metik dirinya sendiri ada yang guru yang mau dipetik sudah mulai layu ada guru badannya sudah terkubur di tanah tapi ruhaninya masih berbuah karena ruhaninya masih berbuah meskipun tubuhnya sudah wafat murid-muridnya masih dapat manfaat itulah guru-guru yang taman-taman kolbunya taman-taman zikir ruhnya dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beruntunglah orang bermursyid Allah akan selalu kasih dia irsad beruntunglah orang berguru maka kolbunya akan tertuju kepada Allah yang dimaksud jadi taman-taman hakiki di mana di kolbu karena kita belum jadi taman malilah kita memetiknya memetiknya dari kolbu para guru ada guru yang dipetik buahnya sebelum buahnya mateng sekali dipetik murid-muridnya bilang gak enak maka muridnya gak datang lagi tapi iklan dan promonya tinggi tetap saja ada yang datang ketika ditanya kenapa pahit oh ini jamu sebenarnya memang dianya pahit paham ilustrasinya ada orang jadi guru sebelum mateng belum diizinkan gurunya sudah tampil belum mateng buahnya dia sudah jual akhirnya orang cuma bawa beli sekali kata dia ini sudah mateng kita coba belum mateng ada yang sudah mateng kematangan paham kalau kematangan pas dibelinya sampai di rumah busuk kata orang aku tak mau beli lagi ternyata zikir zikir itu efeknya bisa membusuk bisa basi bukan zikirnya efeknya tamannya bisa layu inilah yang terjadi torikot itu mesti direvisi terus ketika buahnya melayu buah-buahannya sudah habis maka harus ditanam lagi maka sang guru harus mengupgrade ilmunya dia harus berbeda cara menanamnya dengan masa orang lalu sekarang orang banyak jualan namanya bukan pakai call phone pakai smartphone pakai aplikasi si guru si guru juga harus merevisi dia harus memasukkan jualannya jualan buah-buahnya ke tiktok harus ada murid-muridnya yang masuk ke youtube harus ada sahabat-sahabatnya mengenalkan ke facebook dan zikirnya juga harus disederhanakan karena zaman sudah berubah sekarang apa aja tinggal pencet-pencet datang makanan ke rumah betul? lebih canggih dari zaman Sayyidatuna Mariam Sayyidatuna Mariam doa dulu ya Allah baru turun dikirim oleh ojol ojol food tapi dari malaikat kalau sekarang gak perlu pakai malaikat ketinggian pencet-pencet cat-cet-cet datang makanan mau beli apa aja bisa beli mobil bisa online beli rumah pun bisa online ada nikah online gawat ada murid online sekarang boleh harus diterima maka saya membolehkan orang ngaji online yang penting dia ikut akun yang sahih ya akun kami dikelola oleh Sidi Musa dan kawan-kawan tidak berbayar ya jadi kalau ada akun-akun ribat berbayar itu bukan akun kami itu akun bodong kalau ente mau berda'wah tulus aja kepada Allah ya tinggal minta izin kita izinkan kok jangan memalsukan nama ya jika memalsukan atas nama Nabi memalsukan atas nama seorang guru mirip-mirip lah walaupun tidak nar gak sampai nar tapi mirip-mirip oleh gurunya bersanad ke Rasulullah salallahu alaihi salam hati-hati kita gak pernah larang orang ambil video kita gak pernah ambil silahkan karena niat kami memang untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya ya tapi yang fair kita gak minta juga kok monetize duitnya kita gak minta gak usah bohong-bohong di sosial media ya maka jangan heran nanti juga di dalam dunia Torikoh dalam dunia Tasawuf juga begitu dalam dunia Kolbu ada mursid-mursid bodong seperti akun-akun bodong sama tapi masuk ke mimpi masuk ke sosial media sama jadi Kolbu ini suara apa itu Kolbu orang istighfar sekarang sekarang kita masuk kalau tadi bawa Kolbu itu adalah taman siapa yang Kolbunya sudah menjadi taman barulah dia didatangi oleh orang-orang yang hendak hiburan maka bertemu guru itu lebih indah daripada main-main di laut bertemu guru yang Kolbunya sudah jadi taman-taman rohani lebih syahdu daripada di pegunungan bertemu guru yang Kolbunya sudah menjadi hutang belantara asma-asma Allah lebih asik daripada berkemah di tengah hutan betul-betul indah tapi jangan terjebak pada guru pujilah zat yang memuliakan guru jika Allah izin maka nama masuk ke dalam kol nama masuk ke dalam Kol ciri-ciri Allah membantu seorang hamba maka Allah membantunya membaca namanya yang mana namanya jika disebut itu langit bisa pecah planet-planet itu berbenturan gunung-gunung bisa hancur bumi pun bergetar tapi Allah izinkan masuk ke dalam kol berarti kol manusia lebih kuat daripada langit dan bumi inilah rahasia kenapa Rasulullah bisa kuat naik ke arah itu rahasia karena kolbu beliau lebih kuat daripada kolbu Sayyidi Najib Jibril itu rahasia ketika beliau diusir di cacimaki beliau tidak balas di cacimaki Jibril sudah marah ternyata Jibril itu gak penyabar juga ini rahasia kita maaf Malaikat Jibril pantas yang jadi Rasul itu Nabi Yuna Muhammad yang punya sifat sidik Malaikat Jibril dapat satu sifat itu sidkun tapi Malaikat Jibril tidak dapat sifat yang lain jadi Serina Jibril dapat sifat sidkun tapi tidak dapat sifat yang lain karena Serina Jibril di saat Al-Azazim Malaikat yang kemudian dipecat banyak berzikir tapi tidak mau mengenal nama yang digandingkan dalam zikir di saat itulah Sayyidina Jibril menyebut nama Muhammad maka dia membenarkan Nabi Muhammad walaupun dia belum melihat nurnya tapi dia bersalawat kepadanya salallahu ala Muhammad ribuan tahun Sayyidina Jibril bersalawat baru dia melihat Nur Muhammad salallahu alaihi wassalam maka dia menunggu bertahun-tahun ribuan tahun kapan lahirnya sang cahaya ini di saat dia lahir baru hamil ini Allah kabari eh Jibril itu Aminah namanya dia sedang mengandung cahaya yang kau salawati maka setiap malam Jibril turun melihat Aminah nungguin apa gerakan yang ada dalam perut Aminah sesekali diizinkan Allah mengabarkan wahai Aminah jika itu anak lahir namakan Muhammad itu Jibril nungguin coba pernah mimpi ketemu Jibril gak pak enggak belum ya tapi ada orang gak ketemu Jibril mengatakan Aminah musyrik ya dia gak musyrik yang ngomong ini gak musyrik tapi ketemu Jibril belum pernah paham maksud saya apa kira-kira kalau ada kiai sekarang mengatakan saya bertemu Jibril itu wali bukan wali bukan mungkin lah pak mungkin Jibril kan masih turun masih turun tapi gak wahyu kan tidak ada dalilnya mengatakan Jibril gak turun lagi Jibril tidak wawahyu baru benar tapi kalau turunnya jika ia turun kepada Sayyidatuna Aminah Sayyidatuna Aminah dapat melihat Jibril kira-kira Aminah siapa wali wali gak atau wali gak bisa melihat Jibril gak wali murid wali murid itu benar Sayyidatuna Ibn Abbas bukan mimpi ro'ah melihat Jibril dua kali makanya ilmunya Sayyidatuna Jibril ada pada Ibn Abbas Jibril Jibril itu kalau mau hatam Quran cukup satu nafas satu nafas Jibril kita satu nafas dia gak tahu kalau dalam hadis musal-sal ada namanya musal-sal fatihah satu nafas ada musal-sal fatihah satu nafas kata kawan dia gak ngerti ngapain untuk bid'ah jadi bid'ah versi dia kalau dia gak ngerti tuh suka-suka makan bid'ahnya guru saya Syah Hasan itu sakit marahnya kesel jadi bid'ah bid'ah yang nama anak muda kata beliau kau nih kalau kentut kayak bunyinya bi'ah sampai begitu beliau marah tapi marahnya sambil cantah gimana ada yang ketemu Malaga Jibril walaupun ada saya belum tentu percaya siapa tahu yang jin ngaku menjadi Jibril Jibril kan iya kalau Aydin gak kutu Aydin gak kutu Jibril Leaedan itu orang sosok gak pernah ngaku Jibril dia dia aja bilang itu Jibril kalau dia ngaku Jibril Jibril hasilnya turun bisa diputus kepala aku ngaku jadi Jibril habis selesai Sayyidina Jibril itu wiridnya salawat sallallahu'ala maka bernamalah salawat Jibril jadi Jibril itu jadi Jibril karena salawat makanya beliau dapat tugas untuk membawa wahyu ke kolbu Nabi wahyu syariat kalau wahyu wahyu hakikat langsung Allah turunkan ke kolbu Nabi langsung ke kolbu Nabi tapi untuk hukum-hukum lewat Sedina Jibril untuk bab rahasia itu langsung antara Allah dan Nabi maka hijabnya Sayyidina Jibril itu Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad terhijab oleh Jibril Jibril yang terhijab Nabi Muhammad kalau Jibril menurunkan ayat itu Jibril setelah itu dengerin penjelasan Nabi Muhammad baru denger ya selama ini antung dengernya gimana Jibril yang jelasin ke Nabi Muhammad ya salah itu kitabnya kurang kuning itu kurang kuning kalau yang kuning mesli gak begitu Quran turun ke kolbu Nabi Muhammad Fuad namanya Ala kalbika atau Fuad tapi sudah ada Quran dalam diri Nabi jadi Sayyidina Jibril itu cuma mengingatkan Nabi Muhammad mengenai Quran yang ada dalam dirinya itulah hakikat yang dikatakan dalam hadis Nabi ketika Sayyidah Aisyah ditanya apa akhlak Nabi s.a.w. khulukuhul Quran akhlaknya Al-Quran kalau khuluk nilainya Quran terus dia siapa dia kira-kira siapa khuluknya Quran terus dalemannya apa sumbernya Quran jadi Quran itu turun dari ruhnya Nabi ke sirnya dari sirnya ke lupnya lupnya ke fuatnya ke kolbunya itu dalam ilmu rahasia tapi dalam ilmu tafsir dari Jibril dibawa dari Loh Mahfuz turun ke langit dunia baru turun ke kolbu Nabi tapi itu kan versi ahli riwayat kalau versi Quran kan enggak Allah menyebut Quran itu Qoro'a Qoro'a Jama'a artinya Allah kumpulkan Quran itu di kolbu Nabi hanya kolbu Nabi yang bisa menampung Al-Quran kita ini karena bukan Nabi Muhammad kita paling dapat beberapa Nur Quran ada yang dapat Nur Al-Fatihah ada yang dapat Nur Kulhu ada yang dapat Nur Al-Baqarah ada yang dapat Nur Al-Mulk ada yang dapat Nur Waqarah ada yang dapat Nur Tohah itu Allah bagi-bagi setiap kekasihnya datang dengan ayat-ayat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka setiap wali ada ayatnya Nabi Idris saja ada ayatnya dan semua ayat itu ada di kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam ya makanya kita ini beberapa senang ayat tertentu benar kalau antum senangnya wakiyah mulu supaya rejeki lancar hadisnya do'if do'if hadisnya gimana dong kita baca wakiyah bukan karena pengen rejeki banyak tapi supaya diridoi oleh yang kalau kolbu Nabi isinya kalam-kalam Allah karena isinya kalam-kalam Allah kalam itu sifat lebih tinggi daripada sekedar nama kolbu kita cukup nama Allah kolbu Nabi isinya kalam-kalam Allah maka ini jalan pintas menuju Allah jika ingin mendekat kepada Allah selawat kepada kolbu Rasulullah selawat kepada Ruh Rasulullah maka ada selawat namanya selawat ruhiyah Allahumma salli ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwah ya Allah sampaikan salam ruh kami kepada ruh baginda Rasul salam kolbu kami kepada kolbu Nabi salam jasad kami kepada jasad Nabi salam jiwa kami kepada jiwa Nabi salam akal kami kepada akal Nabi biar ini dapat syafaat biar kalau ditanam di dalam tanah dia tidak akan dirusak oleh ulat dan bumi seperti Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk merusak tubuh para Nabi kita tambahkan dan pewaris pewaris mereka bagaimana saya mungkin menjadi pewaris tidak pernah nyantri tidak apa-apa emang sahabat Nabi nyantri santran kilat ada lulusan santran kilat di sini bulan puasa maka bapak ibu yang hadir poin saya tadi tiga itulah kolbu hanya dicipta untuk nama Allah yang kedua taman-taman surga hatiki adalah kolbu para wali yang berzikir kepada Allah dan yang ketiga kolbunya Rasulullah adalah kalam-kalamnya Allah maka bersolawatlah kepada Rasulullah engkau akan dekat kepada yang dibaliknya Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala dipandang dari sisi zatnya dia bernama Ahad dipandang dari hembusannya Allah menamakannya Ahmad dipandang dari sisi cahayanya bernama Nur Muhammad dipandang di akhir zaman bernama Al Mahdi Allah tiada yang serupa dengannya itulah Tajalli Allah bertajalli kepada Ahmad bertajalli kepada Muhammad bertajalli ke Al-Mahdi apa arti Tajalli Allah menumpah ruahkan rahasianya kepada Ahmad yang Allah tumpahkan rahasia Zab Allah tumpah ruahkan kepada Muhammad itu rahasia rahasia sifat Allah tumpah ruahkan asmaknya juga Allah tumpah ruahkan af'alnya juga dan di akhir zaman itu diwariskan semua kepada Al-Imam Al-Mahdi itulah maksud Nabi dan ini penutup kajian saya Al-Mahdi Al-Mahdi Alif Lam itu menunjukkan kesumpurnaan kesumpurnaan hidayah yang dia terima hidayahnya jatuh ke dalam kolbu maka Al-Mahdi orang yang diberi hidayah kolbunya bukan otaknya maka Al-Mahdi bergerak dengan gerakan kolbu kolbunya bergerak dari ruhnya maka Sang Al-Mahdi tidak bergerak karena berita karena partai politik karena desakan jemaah dia bergerak dengan gerakan ruh murni itulah yang disebut min haj min haj nubuwa man haj kenabian inilah yang disebut ismu ismi isimnya namanya persis seperti namaku bukan nama KTP Nabi di zaman itu tidak ada KTP jadi jangan cari orang namanya Muhammad bin Abdullah bukan ini nama ruhani nama apa nama ruhani karena beliau sayidnya para arwah ruh itu ada di pohon ada di hewan ada di benda-benda ini dan ada di tubuh kita maka sang pangeran ruh al-mahni bisa berdialog dengan alam semesta jadi dia bisa ngomong sama pohon bisa ngomong sama kuci tentaranya nanti juga bisa berbicara dengan alam semesta kecuali satu pohon namanya gharqat kok bisa karena tentaranya adalah tertara ruhani ruh bisa dialog dengan ruh kolmu bisa memandang kolmu akal bisa mengkritisi akal fisik bisa bersentuhan fisik ya inilah oleh-oleh pada siang hari ini maka kalau salawat saya sudah ijazahkan salawat ahadiyah itu sudah gabungan salawat Allahumma tumpahkan tumpahkanlah kasih sayangmu kepada al-mahdi imam yang kami tuntung insyaallah jika umur panjang kita bersama beliau tapi ujiannya sangat berat jumlahnya sedikit tapi kolbunya berisikan ma'rifat maka jangan tertipu penampilan fisik mulailah memandang dengan kolmu dan siri Allah yang maha khafi yang mahasir akan membimbing kita semua untuk ulama-ulama kita guru-guru kita untuk orang yang mengurusi negeri ini baik umaroknya baik ulamaknya baik petani-petaninya baik pedagang-pedagangnya yang tulus untuk Allah terutama yang hadir siang ini mari kita kirimkan salawat cinta Al-Fatihah 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 Mhmm